Intro Pemerintah Kabupaten Pemekasan menggelar pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah Haul Ronggo Sokowati dan Launching Biasiswa Santri di halaman Nagraha Bakti Mantepa Agung Ronggo Sokowati Pemekasan Rabu 4 November 2020 malam Bupati Pemekasan Bedut Tamam, Wakil Bupati Pemekasan Rajai dan Jajaran Forkopimda hadir dalam kegiatan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Pada kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pemekasan sengaja mengundang penceramah kondang Dr. Kiai Dasak Latif SOS SAG MSI PhD dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk menambah pengetahuan keislaman masyarakat Kabupaten Pemekasan Dalam sambutannya Bedut Tamam, Bupati Pemekasan mengatakan bahwa Launching Biasiswa Santri tersebut merupakan salah satu program dari 5 program prioritas kepewimpinannya Launching Biasiswa Santri ditandai dengan penampuhan rebana oleh Bupati Pemekasan, Wakil Bupati Pemekasan, Kejari Pemekasan, dan Ketua Pengadilan Negeri Pemekasan Bedut Tamam juga menyampaikan pihaknya akan mengupayakan untuk mencetak dokter-dokter dari masyarakat yang kurang mampu melalui Biasiswa ini dan kerjasama dengan universitas Selain penyerahan secara simbolis Biasiswa Santri pada 10 Santri dan reward untuk 15 Santri berprestasi juga dilakukan penyerahan hadiah kepada 10 juara video kreatif Biasiswa Santri dalam rangka memperingati hari jadi ke-490 Kabupaten Pemekasan Untuk diketahui, hari jadi ke-490 Kabupaten Pemekasan mengusung tema besar Pemekasan Ribon Melalui tema itu, Bupati Pemekasan berharap masyarakat Pemekasan bisa bangkit kembali di saat wabah COVID-19